Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel dan hari ini kita masuk ke IHS GD3 saham temen-temen dan di edisi kali ini agak spesial dikit temen-temen ya kenapa? karena gue tidak akan membahas saham-saham yang direferensi untuk minggu depan tapi gue mau ngomongin tentang saham yang lagi viral temen-temen ya itu adalah Gotoh ya atau Gojek Tokopedia seperti yang kalian tau temen-temen ya ini saham yang menarik perhatian kenapa? karena terjadi penurunan yang drastis sekali ya dan ARB juga berkelanjutan ya berjilid-jilid ARBnya dari tanggal 1 Desember sampai hari kemarin hari Jumat itu masih ARB aja ya temen-temen ya dan ini menimbulkan banyak komentar juga pro kontra di pasar ya temen-temen ya di market seperti itu dan bagaimana? pertama gue mau disclaimer dulu temen-temen ya ini bukannya saran investasi ya ini cuma menjelaskan ya pendapat gue pribadi tentang Gotoh ini bagaimana dan gue sendiri itu belum punya barangnya jujur aja ya temen-temen ya gue belum beli Gotoh lagi gitu tetapi ada beberapa hal yang membuat gue memperhatikan saham Gotoh ini dan menurut gue ini bisa menjadi pertimbangan juga ya untuk kalian ya dan tentunya pertimbangan yang sangat menarik buat gue sendiri gitu ya sekali lagi disclaimer lakukan riset sendiri ya hari ini gue mau bahas dari technical dan juga fundamental tentunya ya karena dari technical gak ada yang banyak bisa kita garap ya yang bisa gue lakukan untuk technical ini gue paling cuma bisa tarik external retracementnya dia doang ya untuk si Gotoh ini untuk melihat proyeksi dia kira-kira area reversalnya itu dimana sih ya seperti yang kalian tau ya biasanya itu saham itu ada beberapa area yang area reversal dari Fibo yang kita bisa lihat ya yang pertama 1618 yang mana udah di break, ditembus kemudian 2,272 ya yaitu di harga 63 ini bisa kalian perhatikan dan final temen-temen ya menurut teori Fibonacci eksternal itu adalah 2618 yaitu di harga Gocap ya 47 disini kan gak ada ya jadi gue anggap aja di Gocap gitu ya jadi pemberhentian berikutnya kalau misalnya kita lihat level sensitifnya itu ada 2 tempat yang pertama di level 2 disini di harga 79 dan di harga 63 mungkin kalian bisa perhatikan disitu untuk technical analisnya gitu ya atau analisa technicalnya seperti itu itu secara Fibo atau sensitif levelnya gitu ya nah sekarang gue mau bahas lebih banyak tentang fundamentalnya gimana sih ya fundamentalnya si Gotoh itu seperti apa tentu saja kalau misalnya kalian bisa lihat ya disini gue mau kasih kalian gambaran sedikit ya tentang perusahaan si Gotoh ini ya secara performance temen-temen ya tentunya masih rugi ya tentunya ya kemudian bisa kalian lihat tetapi ada yang menarik disini kalau misalnya kita lihat dari sebentar ini ETF exposure-nya ya ini ETF exposure-nya itu sebenarnya ETF mana sih yang masih megang Gotoh gitu loh ya ibaratnya seperti itu dan ini ada weight-nya dari 2,87 dan sampai 0,03 ini sebenarnya gue juga sendiri belum sempat riset ya nama-nama ETF ini dia itu performance-nya gimana dan credibility-nya bagaimana gitu ya tetapi kalau dilihat ya temen-temen dari US ETF ownership-nya itu cuma 0,19% ini harusnya sih tidak berpengaruh banyak gitu ya seperti itu kemudian yang bisa gue kasih lihat lagi itu adalah dari laporan keuangan ya temen-temen disini ada yang mau gue highlight dari income statement-nya ya kita tahu ya memang si Gotoh ini perusahaannya masih merugi gitu ya kalau misalnya kita perhatiin gue mau kasih tahu kalian tuh net income-nya mana ya net income, net income itu dari highlight semungkin ya oke nah net income-nya ini si Gotoh itu masih rugi dan ruginya tuh tambah banyak ya kalau misalnya kalian perhatiin dari 2018-2019 dia terus naik ya kemudian di quarter 4 2020 dia sempat ada peningkatan nih ya jadi ruginya turun ke 14 something terus kemudian di 2021 naik lagi, naik terus, naik terus sampai sekarang dia naik terus ya jadi perusahaannya merugi terus gitu loh tetapi yang menariknya disini temen-temen ya dari gross-nya temen-temen ya kalian bisa lihat ya gross profit-nya sebenarnya ya gross profit-nya itu sebenarnya mengalami kenaikan temen-temen ya seperti ini mengalami kenaikan tetapi kenapa sih net income-nya turun jadi ya kalau misalnya gue lihat disini mungkin yang bisa kalian jadi pertimbangan juga ya sebenarnya ini perusahaannya secara bisnis ya secara menghasilkan profit ya secara jualan lah ibaratnya seperti itu itu oke ya dia masih naik dia gross profit-nya terus yang membuat dia itu gede turun kenapa? yaitu adalah operating income dan expense kalian bisa lihat ya nih ya pengeluaran untuk operating income-nya tuh sorry pengeluaran dan operating income-nya tuh gede banget gitu ya kalau misalnya kalian bisa perhatiin disini terbesarnya itu dari datanya ya itu dari selling general dan admin expenses yang mana itu mencapai 28.243.613 miliar dan itu porsinya tuh besar banget ya itu yang mempengaruhi kenapa dia naik terus nah ini kalau menurut gue operating income and expenses ini itu berhubungan dengan biaya operasional dan segala macem gitu ya dan itu menjadi make sense dengan berita yang kalian bisa lihat nih ya alasan Gotoh PHK 1300 karyawan ya mungkin Gotoh pengen memangkas hal tersebut gitu ya karena apa? karena secara kapabilitas dia untuk generate income generate sales gitu itu udah lumayan oke cuman ininya harus dipangkas nih ya operating income dan expenses gitu loh jadi kita tinggal lihat aja nih langkah Gotoh dengan PHK 1300 karyawan dia bisa ngereduce ini atau enggak gitu loh ya seperti itu terus itu dari laporan keuangannya gue gak mau bahas banyak itu aja ya terus dari solvensinya ini yang gue juga mau highlight juga teman-teman di sebelah sini kalian bisa baca sendiri ya nanti di laporan keuangannya tentang debt analisnya segala macem debt coverage-nya which is still lumayan oke oh iya sebelum kesini deh gue kesini dulu deh sorry-sorry ya gue ke multiples dulu nah gue pengen bahas book value-nya teman-teman ya dari sini book value-nya itu ada dua ya ada yang PBV sama yang price dibagi tangible book value jadi dua-duanya nih kalian mesti perhatiin sebenarnya dan menariknya di harga sekarang teman-teman ya itu PBV-nya itu sudah lumayan rendah ya yang satu yang PB price per book-nya itu 0,7 kali kemudian kalau yang price per tangible book value-nya itu 2,8 2,8 kali jadi menurut gue ini udah angka yang bagus ya teman-teman seperti itu terus tadi ke solvensi gue pengen kasih lihat kalian ke Altman Z-score-nya yang buat kalian yang gak tau nih Altman Z-score ini itu adalah sebuah indikator buat menunjukin apakah perusahaan ini beresiko untuk bangkrut ya teman-teman seperti itu dan semakin besar angkanya harusnya semakin aman gitu ya teman-teman ya yang gue baca sih seperti itu jadi kalau misalnya kalian perhatiin ya apa bankruptcy bankruptcy tirisnya si Gotoh ini masih lumayan aman karena dia udah lebih di atas 2 ya teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri disini yang current-nya itu adalah 11,29 jadi masih aman kalau misalnya kalian bandingkan dengan si Grab ya Grab Holding itu yang ada di US ini jauh sekali ya Altman Z-score-nya si Grab itu itu berada di level 0, ya jadi lebih beresiko sebenarnya kayak gitu loh jadi kalau misalnya gue lihat dari data ini ya sebenarnya si siapa namanya si Gotoh ini harusnya masih masih aman ya sebenarnya seperti itu dan kemudian yang bisa gue kasih lihat lagi adalah di graphic performance-nya sebelah sini kalian harus tahu ya Gotoh itu sudah ke-reduce dari harga IPO-nya itu sekitar 76% lah 70 sekarang sih mungkin udah menyentuh hampir ke sebentar ya gue lihat dulu sekarang kan harganya ini di oke sekarang di 8 Desember itu 73,8 berarti sekarang tuh kalau 70% ini sekitar 80%-an ya sudah ke-reduce hampir 80%-an ya jadi ya memang kedengerannya tuh serem ya teman-teman tetapi ya mungkin kalau gue pribadi ya apakah ini hal yang apa menakutkan iya tetapi ini merupakan opportunity ya kalau misalnya kalian pinter-pinter untuk mengambil kesempatan di saat seperti ini ya mungkin bisa menjadi apa sih sesuatu yang bagus gitu terus kemudian untuk brand-nya teman-teman ya gue mau ngomongin tentang brand-nya ya Gojek Tokopedia gitu gue sendiri jujur ya gue pengguna dari kedua aplikasi ini ya Gojek dan juga Tokopedia gitu loh dan gue yakin dari semua kalian yang nonton ini pasti pernah di handphone-nya tuh ada aplikasi tersebut ya Gojek dan juga Tokopedia jadi kalau dari segi brand power-nya teman-teman ya menurut gue ini agak apa ya bukan sesuatu yang harus ditakuti ya kenapa? karena banyak usernya tuh justru banyak dan sudah mulai apa ya ketergantungan mungkin ya dengan kedua aplikasi ini gue sendiri pun kalau misalnya beli-beli barang tuh menggunakan Tokopedia dan gue kalau misalnya makanan misalnya males gue pake Gojek juga gitu walaupun gue gak tau itu efeknya segimana cuman kan gue pernah denger ya kalau misalnya dulu Warren Bafi bilang kalau misalnya kalian mau invest di saham perhatikan produknya ya apakah produknya itu beredar di pasaran apakah produknya itu kalian tau dan kalian pake gitu ya kalau misalnya menggunakan prinsip seperti itu sih ya keduanya itu gue sudah berarti keduanya itu sudah mengkonfirmasi bahwa saham ini harusnya bisa aman ya untuk beberapa tahun ke depan tapi ini gak ada tau ya itu cuman berdasarkan analisa kayak begitu doang oke nah terus gue mau kasih liat lagi tentang analis estimatnya ya temen-temen ya nah ini actual dan ada konsensusnya kalian bisa liat ya disini ada forecast di 2023 dan 2024 kalian bisa liat gross profitnya itu naiknya lumayan dahsyat ya untuk si Gojek Tokopedia jadi ini sesuatu yang bagus terus kemudian EBITDA dan juga EBIT dan net income nya yang paling penting itu perlahan-lahan membaik ya temen-temen kalian bisa liat ya memang di 2022 ini apa net income nya itu turun ya temen-temen secara net income itu dia turun negatifnya naik ya tetapi di 2023 di proyeksi dia akan naik ya yaitu dengan negatifnya turun kemudian di 2024 mengalami perbaikan lagi seperti itu dan ini memang negatif ini angka negatif itu wajar untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang startup startup ya kalau misalnya kalian perhatikan dulu Amazon segala macem itu juga semuanya startnya dari rugi ya temen-temen seperti itu tetapi tinggal kita lihat kapabilitas dari perusahaan tersebut untuk cepat-cepatan dia menghasilkan profit dari perusahaan ini ya gue gak bilang Gotoh dan perusahaan Gotoh ini pasti bisa cepat untuk menghasilkan profit ya cuman seenggaknya produknya legit ya teman-teman seperti itu jadi itu yang gue harapkan aja sih sebenarnya gitu ya untuk depthnya kalian bisa lihat sendiri depthnya juga turun ya untuk proyeksinya seperti itu walaupun ini cuman sekedar proyeksi cuman it's a good thing gitu ya nah untuk targetnya nih ya dari ratingnya dulu ya rating dari 14 analis teman-teman 14 atau 15 analis 7 bilang buy ya 1 untuk strong buy gitu ya yang hold 4 sell 3 strong sell 1 gitu dan untuk targetnya yang paling dekat itu adalah di 262 itu adalah target harga average-nya di 262 jadi targetnya si Gotoh untuk harga yang average itu di 262 ya sedangkan untuk target tingginya itu di 50 seperti itu oke target rendahnya itu di 80 jadi kalian bisa perhatikan apakah nanti di level 80 ini beneran banyak yang nge-buy gitu aja kemudian untuk apa namanya estimate overview-nya kalian bisa lihat ya ini ada grafik untuk sales-nya ya dan berbanding dengan harga stocks-nya gitu ya kalian bisa lihat dia sudah cross down teman-teman jadi harga stocks-nya di atas eh berada di bawah jumlah sales-nya ya jadi harusnya sih ini sudah apa ya kalau misalnya kondisi seperti ini biasanya akan terjadi reversal teman-teman ya kenapa karena kalian bisa lihat ya ini gap yang terjadi itu atau cross yang terjadi malah melebar lagi ya kalian bisa lihat sendiri ya nanti kita tinggal lihat aja ya apa namanya seperti apa ya tetapi harusnya dengan grafik seperti ini dia akan terjadi reversal ya atau terjadi transisi nih antara seller dengan buyer seperti itu ya untuk trendnya tidak banyak ya teman-teman yang bisa dilihat ya seperti ini ya intinya sih dari tahun ke tahun harusnya dia bisa improve ya seperti itu oke sekali lagi ini cuma analisa teman-teman ya jadi kalian harus riset sendiri ya disini gue kasih gambaran seperti ini supaya untuk menghemat waktu aja sih daripada gue jabarin satu-satu yang lama seperti itu kemudian sih apalagi ya tadi solvency udah gue kasih tau juga ya yang altman z-score ini oke sudah bagus juga oh satu lagi teman-teman ya dari historical graphnya sekarang ini yang terakhir teman-teman ya ini berhubungan dengan analisa teknikal lagi sekarang di RSI-nya ya dia menunjukkan angka 16,64 ya teman-teman seperti itu dan 16,64 ini di harga 100 ya dan nanti dan itu masih belum terendah kenapa? karena terendahnya itu terjadi di tanggal untuk RSI-nya teman-teman ya itu di tanggal 17 sorry tanggal ya 17 ya 17 Mei 2022 yaitu dia mencapai RSI-nya di 4,65 ya jadi masih ada celah untuk Gotoh ini masih untuk turun dulu ya teman-teman masih ada ruang dia untuk masih koreksi atau masih untuk turun ya jadi kalau sekarang di harga 100 ya mungkin tadi di harga 80 tadi itu bisa jadi dia sampai ke angka terendahnya yaitu dia di level RSI sekitar 4,65 gitu ya jadi kita tinggal perhatikan aja nanti begitu RSI-nya kena ke level-level area support-nya di 4,65 atau di area terendahnya di 4,65 kita harus lihat apa yang terjadi di dalam chart gitu ya seperti itu itu untuk Gotoh teman-teman ya dan akhir kata ya teman-teman gimana sekarang caranya untuk siasatnya untuk entry ini sekarang amannya gimana saran gue kalau untuk sekarang di kondisi ARB-ARB begini kalian jangan sekali-sekali untuk nekat ya teman-teman untuk ngambil kenapa karena dia belum ada tanda-tanda untuk bottoming saran gue kalian tinggal tunggu aja dia bottoming jadi bottoming itu gimana tunggu sampai dia stop ARB-nya berhenti dan dia ada power untuk bullish-nya yaitu dia muncul candle bullish terus kemudian dia muncul volume juga volume bullish-nya dia juga naik teman-teman itu menjadi hal apa menjadi tanda atau signal buat kita bahwa marketnya ini menunjukkan bottoming gitu ya jadi bottoming structure itu kalian harus lihat dia terbentuk nanti swing-nya terbentuk terus kemudian volume-nya juga naik volume bullish-nya naik secara berkesanambungan baru itu apa namanya menurut gue aman terus secara kedua adalah kalau misalnya dia turun ke 80 ya misalnya dia masih ada chance turun ke 80 atau di 70 mungkin ya itu kalian tinggal lihat aja kalian tinggal lihat kalian tinggal perhitungkan risk kalian ya marginal risk kalian karena harga terendah kan gocap ya walaupun nanti gocap itu gak bisa dijadikan patokan harga terendah ya di pasar nego itu masih bisa lebih dari 50 ya lebih rendah dari 50 dijualnya cuman kalau di pasar reguler itu kan paling rendah 50 ya kalian hitung aja kalau misalnya kalian berani meresikokan hal tersebut ya kalian bisa mulai averaging dari 80 gitu walaupun dia belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah jadi ada 2 hal kalau gue pilih yang mana gue pilih nanti pada saat dia menunjukkan bottoming itu baru gue bisa ancar-ancar untuk entry atau siap-siap buat entry seperti itu oke mungkin ini aja dari gue teman-teman tentang Gotoh jadi semoga apa yang gue sharing disini bisa bermanfaat buat teman-teman disini terutama yang lagi megang Gotoh atau tertarik untuk lagi memperhatikan saham Gotoh ini dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan juga like video ini share ke teman-teman kalian yang lain dan juga kalian bisa komen di bawah kalau ada yang kalian pengen sampaikan gitu ya atau kritik atau apapun itu atau kalau mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya silahkan kalian tinggal komen di bawah oke jangan lupa juga untuk join di grup discord apa grup channel discord untuk diskusi dan segala macem ada channel discord baru seperti itu kalian bisa join disitu dan kalian bisa tanya-tanya linknya ada di decision semua kalian tinggal klik aja linknya di decision thank you teman-teman sampai jumpa di next video jangan lupa semua orang bisa cuan salam sukses bye-bye sub indo by broth3rmax